Irish Bella baru saja menikah untuk kedua kalinya pada Sabtu 19 Oktober tahun 2024 dengan seorang pria yang bernama Haldi Sabri. Namun, siapa sebenarnya sosok Haldi Sabri ini? Dikutip dari berbagai sumber, Haldi Sabri adalah seorang pengusaha berdarah Aceh yang saat ini menjabat sebagai direktur utama di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produk alat kesehatan. Perusahaan ini melayani rumah sakit, pelayanan kesehatan negeri dan swasta, serta laboratorium kesehatan. Selain itu, Haldi juga memiliki beberapa perusahaan lain seperti khas putra, khas klinik, dan khas kreatif yang bahkan memiliki jutaan subscriber di Youtube. Menurut seorang netizen yang mengaku tetangga sekampung Haldi, pria asal Aceh Selatan ini juga dikenal sebagai Raja Minyak berkat kepemilikannya di perusahaan minyak. Pernyataan ini didukung oleh kehadiran aktris Shirin Sungkar di acara akad nikah Irish Bella. Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai status Haldi sebagai Raja Minyak. Irish Bella pun belum memberikan klarifikasi terkait pernikahannya ini. Dalam sebuah postingan di media sosial, Irish Bella hanya memperlihatkan bagian belakang suaminya dalam foto akad nikah mereka. Postingan tersebut diiringi dengan pesan penuh syukur, di mana Irish mengungkapkan kebahagiaannya dan harapannya agar pernikahan ini membawa berkah bagi dirinya dan anak-anaknya. Sampai berita ini disampaikan, Irish Bella belum memberikan penjelasan lebih lanjut tentang sosok Haldi Sabri, suami barunya yang menggantikan Amar Zoni. Sebelum menikah dengan Irish Bella, Haldi berstatus sebagai duda yang ditinggal mati oleh istrinya, Dwi Astuti. Selain mengembangkan bisnis di bidang alat kesehatan, Haldi Sabri juga aktif dalam kegiatan sosial, termasuk membangun Masjid Al-Ikhlas Dwi Astuti di Aceh Selatan untuk mengenang mendiang istrinya. Pernikahan dengan Irish Bella menjadi babak baru dalam hidupnya, di mana ia berkomitmen untuk membangun keluarga yang harmonis, dan mendukung karir sang istri. Proses perkenalan antara Haldi Sabri dan Irish Bella terjadi setelah Irish resmi bercerai dari Amar Zoni pada Februari 2024. Meskipun hubungan mereka tidak banyak terungkap di publik sebelumnya, keduanya akhirnya menjalin hubungan yang serius hingga memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka berlangsung dalam sebuah acara sederhana, di kediaman Irish Bella di Sinere, Jawa Barat. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Irish Bella mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kehadiran Haldi sebagai imam dalam hidupnya. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk menikah ini diambil dengan penuh ketenangan dan doa, menunjukkan kedalaman hubungan mereka. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, hari ini aku ingin berbagi kebahagiaan yang telah lama aku simpan dalam hati. Allah telah mengirimkan seorang imam yang insya Allah akan menuntun langkahku dan anak-anakku menuju ridho dan kebahagiaannya, tulis Irish Bella dalam unggahannya. Sampai berita ini disampaikan, Irish Bella masih belum memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kehidupan pernikahannya dengan Haldi Sabri. Sampai jumpa di video selanjutnya.